Bisa kalian pencet-pencet ya, ini si tokahnya Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Dingops Gue ngopi santui, kui orang ngopi, orang ngambung, orang smile Oke temen-temen, kali ini gue main game yang baru aja rilis yaitu Dead Alive versi global ya Ini udah ada di Play Store, kalian bisa cari ya di Play Store Dan kalian bisa download Yes, ini game Dead Alive pernah gue review saat DCN rilis ya Pas pertama banget gue review Dan ya gue main cuma beberapa kali aja, abis itu udah pensi Karena ini sistemnya gacha juga dan gue ampas temen-temen Oke mudah-mudahan disini sih gue gak ampas ya Oke disini dialognya kita skip aja Karena ini bener-bener ceritanya sama persis dengan anime atau white novelnya ya Oke kita skip Disini kita pake Yatogami Toka ya Atau Mei Senpai Eh, Mei Senpai Ini mirip banget ya sama Mei Senpai Oke disini ya ini untuk gameplay atau playstyle ini mirip banget dengan Closure Mobile dan GGZ ya Mohon kegakuen yaitu kameranya kiri-kanan ya temen-temen Kiri-kanan doang ya Oke gak masalah sih Untuk HP-HP menengah ini Bersyukur banget ya Game yang gak terlalu berat Oke Kita hajar dulu ini Untuk kontrolnya sih ya Begini aja Sama gitu kayak main Closure Mobile ya Cuman atas bawah kiri-kanan movementnya ya Oh shit Ini agak patah-patah ya Karena gue mainnya di emulator ya Kalau di HP Gak bisa temen-temen Karena HP-nya ini gue pake kamera ya Untuk dijadiin kamera HP-nya Kalau gue main di HP Jadi gak pake facecam dong Makanya itu gue main di PC Pake emulator Ya emang agak ngelag ya Wuuu Gila keren ya Skillnya si Toka Gue sih demennya Ini ya Kurumi nih Soalnya ada di Dulu ya Di CN gue gak dapet-dapet itu karakter Oke Wuuu Oke disini emang ada cuplikanya ya Dan ini Hampir mirip dengan yang ada di anime Oke sudah selesai ya Oke kita masuk ke stack 2 Oke Star Dead Sip Ini kalau main Dead Alive Hati-hati Copyright musiknya ya Karena ada copyright musik Yang dimana Kalau gak salah Sweetarm ya Yang nyanyi Oke kita skip aja lah Oni-chan 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 Gue udah tau sih ceritanya Jadi bercuma juga Kita skip aja lah Kita namain WJ WZ Oke WZ dong Skip You are cute My little sister I wanna help her Sip Kita skip aja Skip Skip Untuk interface-nya Cukup simple ya Teman-teman Cukup simple Dan gak terlalu berat Untuk HP-HP juga ya Nah disini Bisa kalian pencet-pencet ya Untuk di lobbynya Si tokanya kalian bisa pencet-pencet Sama kayak Honke Impact Bisa di interaction ya Kita skip aja lah ya Soalnya kita udah tau ceritanya ini Oh iya ini adalah summonernya ya Atau gachanya nih Kita akan summon Banyak yang real all disini ya Teman-teman Tapi sih Gue rasa Cape juga Kalau untuk Apa tuh Real all gitu ya Open all Ya memang pertama-tama kita dikasih gratis Untuk origaminya nih Partner Oke partner Shito Bichi Origami Oke sip Fight Oke kita sudah mulai Di dalam stack-nya Oke untuk Bialognya tentu aja Udah ada suara Dan ya Duke Japan Makin berasa ya Feel-nya Cuman disini Gue udah tau Untuk story-nya Jadi gue skip-skip aja Karena ini gak beda jauh Dengan anime Dan light novel-nya Sandalpon Buh Keren ya Woi sabar bos Mampus lu Gue katasin lu Jadi ini 60 FPS Seperti ini ya Ya untuk Gameplay Ataupun Playstine-nya sendiri pun Gak bikin gue kaget ya Karena emang Ini Mengambil konsep Movement Kiri-kanan Dan ini ya D-CN juga Seperti ini ya Teman-teman Jadi ya Buat kalian mungkin Beberapa Ada yang kecewa ya Karena gak sesuai Ekspetasi kalian Mungkin ada yang beranggapan Kalau ini bakal jadi Game 3D Tapi ternyata bukan ya Tapi tenang aja kok Buat kalian yang bener-bener Pengen main santai Ataupun yang punya Spek menengah ya Bisa bermain game ini Biasanya tuh Game-game 3D tuh Ya berat ya Untuk device kalian Kalau game yang seperti ini Kan agak entengan ya Teman-teman Jadi bisa lah Buat Spek-spek yang menengah Ataupun yang rendah Untuk bermain game ini Oke Dan disini juga Ditambahkan dengan Story yang Oke banget Untuk storynya Sendiripun Ya Seperti yang gue bilang Tadi Hampir mirip Dengan Yang ada di Anime-nya Maupun di Black Novel-nya Jadi buat kalian yang Belum nonton Anime-nya Ya Berbahagia lah ya Karena Tidak Merasakan Spoiler Oke Kita skip aja Victory Sip Oke disini ada Sistem yang namanya Sepira ya Sepira bonus Atau bisa Kita bilang Ini Kalau di Honkei Impact itu Stigmata ya Stigmata ya Teman-teman Disini Kalian bisa pakai 3 Sepira ya Oke disini juga Ada sistem Dead ya Deadnya seperti ini Kita ajak Jalan-jalan Para si Spirit-spirit ini Atau Sere ya Atau Roh Jadi disini Kalian Ajak Kencan lah ya Ini cewek-cewek Ya pada dasarnya pun Ini game Simulasi teman-teman Simulasi kencan ya Jadi Gak usah kaget Gak usah heran ya Seperti ini Oke disini Gue akan jelaskan Fitur Fitur yang ada di Dead Alive ya Ini kan bisa Hide semua Interface Bisa kalian pencet-pencet ya Ini si tokahnya Ini ada juga Kostum ya Ini kostum Tentunya aja Ada yang berbayar Ada yang gratis ya Ini kostumnya Banyak banget Ini juga di karakter-karakter Juga banyak nih Ini kotori nih ya Ini bisa gerak ya 2D Dan Ini ya Si Kurumi Ada Miku juga Dan untuk settingannya nih Settingannya cuman ada Display Speed text ya Ini kita cepetin aja Terus CG Skip ya Ya ini Untuk voice ya Atau sound Dari Untuk SFX BGM Dan lain-lain ya Untuk fightnya sendiri Atau untuk grafiknya sendiri ya Cuman ada fps doang Teman-teman Ini cuman pilihan 30 atau 60 fps Untuk Grafiknya gak ada ya Jadi ini manual grafiknya ya Sesuai dengan device kalian Kita save aja dulu Lalu untuk hadiah Pemain baru Disini banyak banget Nanti kalau kalian udah Login 7 hari Bisa mendapatkan Si kotori ini ya Ini kotori Yang udah jadi spirit Udah jadi ifrit ya Ifrit Kalau gak salah ifrit Lalu disini juga ada Daily Seek In ya Lumayan ya Hadi-hadiahnya Disini juga ada bento Buat naikin stamina kalian Teman-teman Lalu disini ada event ya Event ini Full Seek In ya Spirit Rebaneate ya Tapi sayang banget Ini untuk event top up Nih Full Cash Hampir 1 dolar ya Terus Bounty Order Nih ya Quest Progress Itu top up juga ya Total top up nih Maxnya itu 550 dolar Dan ini hadiahnya Lumayan banget Wow Fragment lagi kan Dapetnya Oke dan ini Cuman login doang ya Ini tanpa top up Top up Bisa dapet emblem ya Ini Pioner Untuk top upnya pun disini Ada monthly card ya Monthly card ini Sekitar 5 dolar Dia dapet 300 diamond Saat pertama Dan 60 diamond Setiap hari Selama 30 hari ya Ini hampir sama Kayon ke impact Oke dan benefits Untuk top up juga ya Gila-gilaan Disini dapet kurumi Kalau kalian top up 149 dolar Gila Dan ini kostum si Kotoli Wow 1000 dolaran lah Gila pokoknya ini mah Yang mau top up aja Silahkan ya Mahal ini pasti Top up ya Tuh Nggak kuat coy Top upnya mahal banget Disini juga ada Hadiah pre-registration ya Hadiahnya lumayan banget tuh Banyak sekali Ini kostum Gothic ya Untuk kurumi ya Kurumi Lumayan-lumayan Dan dapet diamond juga 300 Lumayan banget Buat gaca nanti ya Oke temen-temen Nah hanya itu aja sih Untuk review dan live-nya ini ya Versi mobile Dan udah ada globalnya Oke kemungkinan next Gue bakal gaca deh Seberuntung apa sih Gue di global ini Kita akan gaca ya Oke buat kalian yang ada pertanyaan Silahkan aja komentar di bawah ya Dan ya sekian dulu Video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax